Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Bagaimana saya anti-Islam? Saya muslim, piyabari juga selalu dengan ulama, dengan kiai, minggu ketemu juga dengan haba'in, dengan ustadz, yang anti-ulama di mana? Islamofobia ini sangat berbahaya, ini sebuah penyakit juga. Kalau kita belajar sejarah munculnya istilah Islamofobia, itu muncul dari kelompok kecil atau minoritas yang beragama Islam di negara yang mayoritas beragama non-Islam. Buat saya itu masih bisa diterima ya. Tapi masalahnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kenapa kok bisa muncul istilah Islamofobia? Lucu kan? Sangat berbahaya ya, karena kalau kekuatan Islamofobia itu dibiarkan ya, lewat media online, lewat ya bahkan media masa mainstream. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Kemudian juga langkah dan gaya segala macam dikerjaan oleh rezim itu memang sepertinya itu bernilai kan Islamofobia, maka ini harus kita hentikan. Lah, memangnya agama Islam terzolimi apa di negara yang mayoritasnya beragama Islam? Kan tidak masuk akal, Kim Jong-un dengarnya pasti ketawa sampai kentut-kentut sambil merudal pengawalnya. Islamofobia itu ada, di jaman belakang dulu ada, tapi suara itu Islamnya jadi terbelakang. Sekarang sudah ada orang Islam semua yang memimpin negara-negara, yang korupsi juga orang Islam. Setiap minggu, setiap bulan juga masuk ke santren. Terus yang anti-ulama yang di sebelah mana? Justru sering beraktifitas dengan para ulama. Kembali lagi, terus yang anti-ulama sebelah mana? Jangan dibulak-balik. Dan masyarakat harus mulai berani melihat fakta-fakta. Jadi harapan saya selalu, ya, untuk tokoh-tokoh Islam dari kalangan manapun menyadari masalah ini. Karena memang yang dicontoh oleh rejim kita ini nampaknya itu memang sangat dekat, ya. Hubungan spiritual, hubungan politik, hubungan ideologis, ya. Mungkin saya bisa keliru, ya. Dengan RRC. Sombong amat. Itulah kenapa saya lebih suka pakai istilah kadrun atau kadalgurun kepada mereka. Karena saya sendiri beragama Islam. Nggak mau disamakan dengan mereka. Mereka itu selain bodoh juga cengek. Kalau berkelompok, koarnya itu paling besar. Pas dijeler dikit, langsung teriak, Islamfobia! Di periode kedua Pak Cokowi ini, Islamfobia bukan semakin gawat. Dan bahkan pencabutan lembaran miras pun, kalau menurut saya, ya. Itu tidak cukup sama sekali, ya. Dan akan terus jalan, ya. Jalanan ini harus dilihat betul. Jangan menerima kabar-kabar yang diambil dari media sosial yang belum dicek, belum di cross-check. Faktanya. Faktanya. Tidak ada Islamfobia. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 50 tokoh muslim, paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Hal itu berdasarkan data dari lamanthemuslimfeder.com. Dalam daftar itu, Presiden Jokowi menempati posisi ke-13. Tak hanya Jokowi, terdapat dua ulama asal Indonesia, yakni Said Akil Siraj dan anggotawan tim pres Muhammad Lutfi bin Yahya. Said Akil sendiri berada di peringkat 19, sementara Muhammad Lutfi di peringkat 32. Yang pasti, saya dan banyak teman-teman saya yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, gak pernah tuh merasa ada Islamfobia. Kami hanya merasa kadrunfobia, atau ketakutan berlebih pada kadrun. Mungkin bukan takut sih, lebih tepatnya jijik, seperti jijik pada kecoa. Saya kira kalau dilihat dari faktanya, apa yang ditarasikan itu jauh panggang dari asli. Tapi seperti juga kecoa, kadrun itu juga ada manfaatnya. Setidaknya kita bisa bisikkan ke anak kita. Nah, sekolah yang tinggi ya, biar kamu nanti gak bodoh seperti mereka. Maka mudah-mudahan kita bisa meng-contain ya, membentung kekuatan Islamfobia itu secara bersama-sama. Jadi, saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia, gitu ya. Nah, tentu kalau labeling itu tadi mengandung kebenaran, maka pasti tentu lembaga yang bersangkutan tidak akan memasukkan Pak Jokowi. Jangankan pada 50, pada 500 pun kan tidak. Di urutan pertama, tokoh muslim paling berpengaruh di dunia adalah Sheikh Tamim bin Hamid al-Thani yang merupakan Emir Qatar. Ia menjadi pemimpin Qatar di Rusia. 33. Setelah ayahnya Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani yang turun tahta pada Juni 2013. Selanjutnya, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi berada di urutan kedua. Sedangkan urutan ketiga, tokoh muslim paling terbaru adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di urutan keempat adalah Presiden Turki. Resep Tayyip Erdogan Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ini sebuah penyakit juga. Menarik buat saya, karena kalau kita kaitkan dengan fikur-fikur yang sebelumnya, yang biasa masuk, umumnya kan Ormas MU, Ormas Muhammadiyah, termasuk juga Habib Lutfi Yahya gitu ya. Sementara Pak Jokowi, kita kenal memang bukan lahir dari situ. Tetapi justru disitulah kekuatan seorang Pak Jokowi. Jadi, saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Apapun dia, meskipun dia kepala pemerintahan atau kepala negara di Indonesia, yang memang harus diakui ada kredit poinnya di situ, kalau kebijakannya memang benar-benar anti-Islam, seperti yang sebagian masyarakat di sini itu melihatnya, me-lebelingnya, itu dilihat oleh Timur Tengah seperti itu, saya yakin nggak akan masuk dalam 50-50. Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya, ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Ini RUU pesantren lahir di Jokowi. Dari dulu nggak pernah yang namanya pesantren dapat gaji bantuan. Di tangan Presiden Jokowi hari ini bers. Pesantren tiap tahun segues izin Pak Yair Nur, minimal sekat sampai 100 untuk pondok yang sudah jalan ada santrinya. Homofobia ini sangat berbahaya. Ini sebuah penyakit juga. Uniknya ada pula pemimpin Taliban dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh, yaitu Hibautullah Al-Ghonzada. Ia berada di urutan ke-50. Al-Ghonzada disebut sebagai pemimpin Taliban yang peduli terhadap pendidikan anggotanya. The Muslim 500, The World 500 Mus, Influential Muslim adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania. Jadi kalau ada juga orang mengatakan ini presiden kurang berakhir terhadap Islam saya rasa hentikanlah. Hari yang berhenti, siap nunggu masuk ke pondok pesantren dengan ulama, hari santri yang membakar presnya juga saya, yang tanda tangan saya. Kalau dibilang nanti ulama, ke-islam, boleh balik kayak gitu-gitu, kalau kita gampang percaya, emang akan berbahaya segala. Ini ada tujuan politik dan yang lain-lain. Saya kira itu sudah jelas sekali ya, bahwa narasi anti-iklam terhadap Jokowi ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif gitu ya. Presiden kegian sampai awal Dewan Buhosok Maturu pernah pesantren pelatuh bantuan oleh Netritani. Dianggarkan khusus RUU pesantren. Hari santri yang memerdekakan Indonesia tidak pernah diakui disembunyikan di pemerintahan Jokowi 22 Oktober menjadi hari santri. Yang berpusat di Yaman. Selain pemimpin negara, ada pula penghargaan untuk tokoh agama, politik, sosial, budaya, akademisi pengusaha ilmuwan, seniman, dan atlet. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap islamofobia. Setelah memperoleh pengakuan melalui undang-undang, maka kemudian ada anggaran yang akan diberikan. Nah, ini untuk membantu tentu pesantren yang memang banyak yang maaf, keadaannya yang perlu memperoleh bantuan dari pemerintah. Ya, kita bersyukur ya, setelah ada undang-undang pesantren, baru beberapa hari yang lalu itu sudah ada referensinya tentang dendam abad di pesantren.